Call of Duty lagi ulang tahun yang keempat dan ini adalah teaser terbarunya temen-temen Teaser yang sebelumnya gue suka banget yang menceritakan tentang keseharian Spec Ops Tapi teaser yang ini, ini keren banget juga Celebrate the 4th anniversary Nah disini tuh kayak lagi di peperangan gitu kan, lagi di ground war Abis itu ada undangan gitu tuh Our biggest season yet Season terbesar CODM Sebenernya gue penasaran sih ini bakal lebih rame dari yang sebelum-sebelumnya atau enggak gitu untuk anniversary-nya Dan dia juga memperkenalkan mode MP The Greatest ya Mode MP terbaik mereka yaitu ground war bridge Dan disini juga ada fitur yang balik lagi temen-temen Yaitu fitur club yang ada di anniversary pertama Jadi emang ini menambahkan satu buah instrument lagi Yang membuat 4th anniversary dari CODM Ini feelnya mungkin ngingetin kalian sama anniversary pertamanya Thank you for 4 amazing years Oke kita bahas dulu temen-temen ya buat fitur club yang balik lagi Jadi di fitur club ini sekarang ada yang baru temen-temen Yang pertama adalah meja DJ yang ini Meja DJ-nya ini dikabarkan katanya dia bakal bisa kalian interact Jadi kalian bisa melakukan sesuatu hal dengan meja DJ ini Dan meja DJ-nya ini juga ada orang ya kalau enggak salah Jadi lu bisa interaksi sama orangnya Atau lu bisa interaksi sama meja DJ-nya Dan abis itu di sebelahnya ada ring tinju temen-temen Dan ada fitur-fitur lama ya Fitur-fitur lama juga yang kembali lagi di anniversary keempat ini Gue tertarik banget sama fitur tinju ini temen-temen Karena lu bisa berantem orang dan lu bisa execute gitu Bisa finishing move Dan juga ada beberapa game station Kayak Dart dan lain-lain yang bisa lu mainin Ada meja bar juga Dan beberapa fitur-fitur lama yang emang udah balik lagi di 4th anniversary ini Karena di anniversary sebelum-sebelumnya Itu kan enggak ada ya kan fitur-fitur ini kan Dia cuma kayak anniversary biasa dan yaudah gitu Nggak ada yang terlalu spesial-spesial banget lah ya Nah ini juga mode minigame yang lama Jadi kayak lu mesti ngelindungin area bawahnya Dengan menggunakan koper-koper ini Menampung bom-bom yang dilemparkan sama Guerrilla Squad disana Nah ada mode juga yang Ini gue nggak tau sebenernya nama gamenya apa temen-temen Ya yang pasti lu mesti pake pisau Dan jangan sampe kena jari-jari lu Ada Dart juga Ini salah satu minigame yang gue suka banget di CODM Dan ini tuh sempat ada juga di anniversary kedua Kalau nggak salah ya Cuma dia adanya di map blackout gitu Jadi lu mainin game ini mesti di blackout Dan ini yang paling menarik temen-temennya Lu bisa main tinju Dan kalau musuhnya kenok bisa langsung lu execute Dan lu bisa foto-foto juga langsung dengan tekan tombol di sebelah kanan tadi Pokoknya explore area disini itu luas banget Lu bisa naikin kayak beberapa pijakan-pijakan Kayak ala-ala apa ya Mario Bros nggak sih? Nggak juga Mario Bros ya Tapi lu bisa gerak-gerak disana deh pokoknya Banyak lah pokoknya Dan itu ada meja DJ di belakang Yang meja DJ-nya itu bisa lu interact Jadi lu bisa mainin meja DJ-nya Lu bisa kayak nge-remix lagu Jadi kayak ada lagu yang bisa lu remix Dengan menggunakan suara dari Kilo 141 DLK33 Suara tendangan Dan juga suara voice Ini menarik banget temen-temen Fitur dari 4th anniversary-nya Nah abis itu ada map baru Menmos Yang mungkin sebelumnya sempat digosipkan menjadi map Battle Royale Namun ternyata ini adalah map multiplayer Dan gua rasa buat sebagian dari kalian pasti kecewa mendengar ini Tapi Map Menmos ini membawa satu buah mode The greatest multiplayer mode Yaitu adalah Ground War Bridge Dimana buat kalian yang familiar dengan Ground War ataupun dengan mode-mode di Battlefield Ini sebenernya mirip banget gitu Jadi di map ini kalian bisa main Ground War Ada kendaraan baru Ada kelas juga yang bisa kalian pilih temen-temen Mapnya juga luas Dan kalau map bagian bawah ini Kurang lebih mengingatkan gua sama Arena Breakout Armory Entah kenapa gitu kan Pas ngeliat gua inget kayak Oh kayak Arena Breakout gitu Dan ini mapnya temen-temen Mapnya gede banget Yang lu masih jalan dari satu Edge Quarter ke Edge Quarter lainnya Buat kalian nguasain semua wilayah Dan kalau wilayahnya udah kalian kuasain Kalian bisa teleport langsung ke situ Nah ini ada kelasnya Vanguard, Rescue, Technician, dan Infiltrator Yang semuanya tuh punya speciality-nya masing-masing Dan senjatanya Itu juga senjatanya masing-masing gitu kan Jadi lu gak bisa pake sniper Tapi kelas lu misalkan Rescue Atau yang lain-lain gitu lah Pokoknya kurang lebih Dan modenya ini Dia tuh Capture the Flag Kalian mesti nge-Capture benderanya Tapi kalau kalian kalah jumlah pemain Kalian tuh gak bakal bisa nge-Capture sampe abis Jadi bener-bener harus kalian wipe nih lawan kalian Dan penggunaan Pui Fire Ini juga pasti bakal berguna banget Di salah satu kelas yang bisa kalian pake Oke Itu kira-kira temen-temen ya Mengenai kelas-kelasnya Jadi kayak Rescue mungkin bisa nge-revaluate cepat Teknisian bisa benerin tank Dan kena-kena run lainnya Dan ya semua Kelas punya speciality-nya masing-masing Yang menarik juga sebenernya adalah Kendaraan yang baru temen-temen Ini kendaraan paling baru Namanya adalah tank amphibie Yang itu tanknya tuh bisa gerak di darat Bisa gerak di air Ini baru banget Gue belum pernah liat Ini kendaraan ada di CODM Dan kalau misalkan gue main mode ini Gue rasa sih Ya kendaraan ini pastinya akan jadi Satu konten yang bakal gue highlight juga gitu Cuma buat performanya gimana Gue gak tau Kita liat aja nanti Begitu Modenya keluar Dan di mode bridge ini temen-temen ya Kalian juga bisa naikin semacam talent Jadi ada talent-talentnya gitu Infiltrator disini Dia punya skill ghost Atau steel camo Yang bisa ngebuat lo ngilang gitu kan Ngebutuh ngilang Dan ada talent-talent lain juga Yang bisa nambahin Passive skill Dari Kelas kalian Ini baru infiltrator Dan pastinya teknisian Rescue dan Vanguard Juga ini punya speciality lainnya Dan mungkin itu aja temen-temen Gue mau ngucapin terima kasih Mungkin buat CODM Yang udah Ada selama 4 tahun gue main ini Banyak kesenangan Banyak keseruan Dan banyak juga Beberapa perasaan sedih Ketika gue main CODM Perasaan gue campur aduk Tapi sekali lagi Terima kasih buat 4 tahun yang luar biasa ini Dan selamat ulang tahun Buat CODM Semoga jadi game yang Lebih baik lagi Yang lebih rame lagi Dan banyak Mendatakan player-player baru Supaya mereka tau Buat saat ini CODM Masih menjadi game terbaik Yang pernah gue mainin Di MOBA Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kedom